Ya, Kopikars. Pada tanggal 2 Juli 2018, pemerintah Jakarta melakukan uji coba terhadap perluasan kawasan Ganjil dan Genap. Uji coba ini akan berlaku sampai tanggal 31 Juli 2018 dan kemudian akan tetap diberlakukan pada tanggal 1 Agustus 2018 untuk menyambut ASEAN. Nah, uji coba ini akan berlaku di daerah pertama itu S. Parman, Gatotus Broto, M.K. Hariono, D.I. Panjaitan, Ahmad Yani, Perintis Kemerdekan Cipana Putih, Arteri Pondok Indah, mulai dari Jalan Katini sampai Kebayoran Baru, Aera Sena Said, dan Jalan Benyamin Suep Kemayoran. Kira-kira apa pendapat masyarakat Jakarta ya terhadap uji coba perluasan dari kawasan Ganjil dan Genap? Yuk kita lihat! Ya, Kopikers, kali ini saya sudah ditemani dengan Pak Firman. Halo Pak! Halo! Ya, Pak Firman ini sehari-hari sebagai supir online. Nah, kali ini saya ingin bincang-bincang mengenai uji coba perluasan dari Ganjil dan Genap ini, gimana sih dampaknya terhadap supir online. Nah, sebelumnya saya ingin tanya ke Pak Firman, gimana sih Pak kalau misalkan adanya uji coba perluasan ini, pasti mengganggu dong rutinitasnya. Apa rutenya Bapak Sahri-Arikan kalau misalkan mau menarik penumpang? Menggangguan sih Mbak, soalnya dia kan setara pagi ya, kalau sekarang Ganjil dan Genapnya berubah, apalagi sekarang seharian ya, karena kemarin ada jam-jamnya yang menggangguan sih. Hmm, jadi ada rute khususnya gitu, per jam-jam segini di sini-sini aja deh, soalnya kan Ganjil. Eh, Bapak pelatih tadi apa? Ganjil? Genap. Genap, iya kalau misalkan Ganjil, lewat sini-sini aja deh. Ya, paling gitu sih Mbak. Tapi itu dia, orderannya pasti susah lah, kalau tertentu aja ya kan. Lewat jalur-jalur alternatif gitu ada? Ya, saya juga kurang tahu ya kalau jalur alternatif ya, lagi jalur-jalur kecil gitu saya kurang tahu. Kebanyakan kan jalur-jalur gede. Nah, terus nih Pak, menurut Bapak, sebenarnya Ganjil-Genap itu sendiri udah efektif belum untuk mengurangi kemacetan? Nah, menurut saya sih belum sih Mbak. Macet aja macet. Oh, masih macet aja ya? Iya, masih macet, iya. Oke. Jadi nggak, nggak efektif lah. Nggak begitu ngaruh sebenarnya? Iya, nggak begitu ngaruh. Nah, saran Bapak, apa ya Pak untuk kemacetan ini di Jakarta seharusnya pemerintah tuh solusinya seperti apa? Solusinya sih, produksi mobil kali mbaknya dikurangin. Oh, produksi mobil? Iya, produksi mobil mungkin. Mobilnya udah terlalu banyak di jalan. Oh, oke. Hai Coffee Girls, kali ini saya ditemani dengan Mbak Erma. Hi. Iya, kali ini kita akan berbincang mengenai uji coba perluasan genap ganjil di Jakarta oleh pemerintah. Uji coba ini sejak 2 Juli 2018 kemarin ya Mbak? Sampai 31 Juli 2018. Nah, untuk Mbak Erma sendiri ini uji coba ini tuh mengganggu rutinitas Mbak Erma nggak? Kalau untuk aku pribadi sih uji coba ini nggak terlalu berdampak yang terlalu negatif sih sama aku. Karena jalanan sekarang kalau rute ke kantor macetnya agak berkurang. Oh iya. Terus kalau rute ke kantor juga masih sama aja gitu. Kalau aku kan kosnya di daerah Palmerah. Biasanya kalau ganjil aku selalu lewat gatsu. Oh iya. Iya. Dulu aja itu sebelum ada diberlakukan yang kayak sekarang itu lumayan macet. Kalau yang sekarang menurut aku macetnya agak berkurang sih. Oh oke. Jadi nggak terlalu berpengaruh banget kalau aku. Cuma macetnya aja yang agak berkurang. Agak berkurang ya? Iya agak berkurang. Oke. Terus berarti menurut Mbak Erma ini ganjil-genap sebelum itu udah efektif? Udah efektif sih menurut aku. Udah untuk mengurangi kemacetan Jakarta itu ya? Iya. Mengurangi kemacetan Jakarta. Jadi rutanya itu lewat jalan Gatot Subroto? Subroto kalau untuk ganjil. Karena mobil aku platnya ganjil. Oh iya. Kalau genap aku lewat pejompongan sih. Oh pejompongan. Tapi lebih macet aja sekarang. Oh jadi pejompongan itu jadi yang lebih menumpuk macet ya. Iya lebih menumpuk macet. Karena perluasan tadi. Oh gitu. Jadi mungkin menurut Mbak Erma ini ada saran nggak supaya mungkin daerah pejompongannya gitu. Yang nggak menumpuk karena menumpuk di sana gara-gara ganjil-genap atau ada saran lain? Mungkin apa ya. Karena menurut aku pejompongan itu satu arah yang bisa ke Kuningan, ke daerah lainnya. Mungkin semua orang untuk menghindari ganjil-genap jadinya lewat situ ya. Terus sarannya mungkin untuk kayak angkutan umumnya mungkin dinilai kali ya. Jadi kayak semua orang nggak pakai kendaraan pribadi. Iya. Oh fasilitas. Kayak gitu sih fasilitas umumnya sih. Oh iya oke. Jadi kalau misalkan Mbak Erma ini nanti ada rencana nggak ke depannya? Kalau misalnya fasilitas umum itu. Eh sorry. Transportasi umum itu. Kalau sudah layak akan pindah jadi transportasi umum? Kalau sudah layak dan memadai kemungkinan aku pakai transportasi umum sih. Karena menurut aku sekarang transportasi umumnya khususnya kayak kereta itu selalu penuh terus kurang kemadai lagi gitu kan. Keamanannya. Keamanannya gitu. Dan kayak bus juga mungkin lebih ditikatin lagi sih. Ya Kopiqar sekarang saya udah ditemani dengan Pak Arifin ya Pak. Iya. Sekarang kita mau bincang-bincang nih sama Pak Arifin tentang perluasan wilayah ganjil genap ini terhadap supir online. Menurut Pak Arifin ini gimana sih Pak si perluasan ganjil genap ini apakah ganggu rutinitas Bapak sehari-hari sebagai supir online atau bagaimana? Kalau dari rute-rute-rute nya sih kayaknya di kolom ganggu ya emang termasuk sih kan jalur-jalur inti seperti itu. Seperti pesuna sahib gitu kan. Itu kan emang jalur rutinitas saya setiap hari kan saya jalur saya kesitu. Sama Ahmad Jani, Gota Subroto, seperti itu. Mungkin kalau yang ganjil genap yang seperti biasa sih itu udah masih banyak jalan tembus-tembusnya ya. Jalan alternatifnya. Oh iya. Tapi kalau ini saya juga bingung juga ini masalahnya. Karena emang jalur-jalur inti seperti itu ya paling, paling sih kalau nggak itu saya main di daerah pinggir-pinggir aja sih Pak. Seperti itu untuk menghindari sebut ya. Paling nggak ngepas sesuai dengan kendaraan aja. Agak siang atau gitu aja sih Pak. Kepasin jam-jamnya aja ya. Supaya lebih laluasa ya. Terus Pak kalau misalkan menurut Bapak udah efektif belum sih Pak sih? Perluasan dari uji coba ganjil genap ini? Untuk sejauh ini sih. Lumayan sih. Lumayan efektif juga gitu. Membantu lah nggak terlalu itu sih. Lumayan mengurai juga sih. Oh mengurang ya. Kemacetan ini. Oke. Dan saran Bapak apa Pak? Supaya kemacetan di Jakarta ini bisa teratasi? Udah cukup sih. Ganti genap ini. Ganti genap ini udah cukup Pak? Iya kan ganti. Ganti genap. Ganti genap. Ganti genap. Ganti genap. Jadi lebih lowong lah ya Jakarta. Iya bener gitu. Cuman yang perluasan ini aja nih kayaknya. Agak keberatan juga sih sebenernya. Untung sih untuk sementara kayaknya. Enggak selamanya ya. Iya. Saya denger sih kan. Enggak denger untuk acara Sing Gima Jaya. Iya. Mungkin kalau untuk selanjutnya selamanya sih. Waduh bingung juga. Seperti itu. Oh gitu. Iya. Iya. Oke. Ya Kopiker. Sekarang udah ada Mbak Tasa. Halo Mbak. Halo Cika. Iya. Kali ini kita akan berbincang-bincang sama sih. Masih uji coba perluasan genap ganjil. Pemerintah. Nah. Menurut Mbak Ini. Uji coba ini. Mengganggu rutinitas Mbak. Cukup mengganggu sih ya. Karena memang pada dasarnya. Saya orang yang bawa mobil. Dari Cibubur ke kantor di daerah Kuningan. Apalagi sekarang rasunnya juga termasuk. Salah satu daerah yang. Sebagai perluasan ganjil genap. Jadi pasti ada dampaknya buat saya yang setiap hari sebenernya. Saya pakai kenderaan pribadi. Pakai kenderaan pribadi. Berarti sekarang Mbak kalau misalkan. Genap ganjil ini. Alternatifnya apa kalau nggak pakai kenderaan pribadi? Kalau lagi genap. Itu biasanya saya pakai Transjakarta jadinya. Oke. Transjakarta ya. Nah. Menurut Mbak ini. Gimana sih pendapatnya tentang kemacetan di Jakarta? Kalau kemacetan. Mungkin karena beberapa faktor ya. Apalagi di daerah. Di jalan yang saya lewatin itu. Daerah Getot Subroto kan memang ada pembangunan LRT. Jadi. Memang lagi macet banget. Terus. Tapi. Sayangnya. Pemerintah nggak bisa. Ngebelinin sama. Transportasi umumnya sendiri. Jadi emang kemacetan ini emang. Sebenernya udah parah sih. Menurut saya sih. Berarti. Menurut Mbak ini. Harusnya. Fasilitas umum itu. Ditingkatkan lagi. Supaya. Untuk menekan. Angka kemacetan tadi itu. Oh ya. Terus. Jadi kalau menurut Mbak. Si. Uji coba. Genap ganjil ini. Efektif. Udah efektif apa belum? Sepengkelatan saya udah 3 hari ini ya. Diterapin. Karena. Keluasan ke. Sampai kuningan itu. Sebenernya ada. Ada efeknya sih. Di tol Cilelitan. Yang biasanya tuh ada antri yang panjang banget. Terus sekarang tuh jadi. Jadi lengang. Cukup lengang. Cukup lengang. Cukup lengang. Cuma untuk di tol dalam kotanya sendiri itu masih padat sih. Tapi. Ada sih. Impactnya pasti ada. Pasti. Jalanan sedikit lebih lengang. Oh ya. Nah. Kalau dari Mbak Tasani. Sarannya buat. Mengatasi kemacetan di Jakarta tuh. Untuk saran. Sebenernya. Pemerintah sih kayaknya udah. Cukup. Kooperatif ya. Untuk. Memperbaiki fasilitas umumnya. Seperti. Membangunan LRT. Di. Eee. Apa. Apa sih namanya. MRT. Ya. MRT. Pembaruan bis Transjakarta. Oh ya. Itu udah cukup bagus banget. Mungkin disayangkannya hanya karena. Jalurnya. Jalur Transjakarta yang belum steril. Oh oke. Jadi masyarakat yang masih enggan untuk naik bis. Termasuk saya pun. Sebenernya masih enggan naik Transjakarta. Karena jalurnya sendiri belum steril. Oke. Gitu sih. Jadi sebaiknya. Eee. Jalurnya dulu disterilin. Dan. Fasilitas selain Transjakarta juga. Seharusnya di. Perbaiki lagi. Biar. Masyarakatnya juga. Mau untuk pakai transportasi umum. Hmm. Seperti itu. Itu dia opini publik. Terhadap uji coba perluasan kawasan. Ganjel dan genap di Jakarta. Kalau menurut kalian topikers. Apa mendapat mengenai uji coba ini? Komen di bawah ya.